Halo-halo para pencari fakta Semua orang tentu aja menginginkan rumah yang bagus dan nyaman sebagai tempat beristirahat dan berlindung Enggak cuma kita aja, makhluk hidup lainnya yaitu hewan melakukan hal demikian Burung salah satunya Seperti yang kita tahu nih, kalau burung membuat sendiri sarangnya dengan mengumpulkan ranting-ranting dan disandarkan pada dahan pohon Tapi tau gak sih kalian, kalau ternyata ada beberapa burung mirip kita jago mendesain sarang unik Keren dan megah Penasaran gimana jagonya mereka? Yuk simak sampai habis Unik dan cerdas, mungkin bisa disematkan kepada burung Pendulantid dalam membuat sarangnya Gimana enggak? Dengan sengaja, Pendulantid membuat dua pintu masuk sarang Pintu besar yang palsu untuk mengelabui predator Dan pintu asli kecil seperti atap di atas pintu palsu Berhatiin aja deh, kelihatannya cuma satu lubang pintu aja kan? Padahal pintu seperti atap itu bisa dibuka dan ditutup kembali saat induk burung masuk atau keluar sarang Terlebih bentuknya mirip buah fir menggantung yang terbuat dari wall Bulu hewan, sarang laba-laba serta tanaman yang lunak Hmm, ini sih bisa jadi ide buat kita-kita biar rumah enggak gampang kemasukan maling Sama kayak kita nih Selain unik, mereka juga pengen punya kediaman yang megah Sosiable wafer Walaupun kecil-kecil imut berwarna coklat Tapi bisa membuat sarang terbesar di dunia lho Bertahan selama ratusan tahun Jangan salah, rumah gede tuh kan ketat pengamanannya Sama dong dengan sarang burung Sosiable Wafer Pintu masuk sarang dilengkapi dengan potongan kayu runcing untuk mencegah pemangsa Interiornya dilapisi rumput dan bulu Bahan bangunan dari struktur dasar anyaman ranting Nah, sarang gede ini juga punya banyak kamar pribadi Yang menampung tiga atau empat burung sekaligus dengan pintu di bawah sarang Sarang kayak sarang lebah ini tuh beratnya mencapai satu ton dibangun di pohon besar dan kokoh Seperti Asosia Erioloba Apa karena burung dari Afrika Sosiable Wafer suka berteman kali ya? Makan ya inisiatif buat sarang bareng-bareng Jangan-jangan pas pulang cari makan mereka bakal ngumpul ngegibah nih Burung selanjutnya yang suka membuat sarang unik tuh adalah oven bird Kenapa disebut oven bird? Katanya sarangnya tuh terbuat dari tanah mirip oven zaman dulu buat matangin pizza Em, apa iya? Bener banget! Jadi sarang oven bird tuh kadang dibuat di dahan dan permukaan tanah Menggunakan surat rambut juga jerami yang dicampur dengan tanah liat Dengan bantuan cahaya matahari, sarang burungnya akan mengeras Sehingga bisa digunakan untuk bertelur dan merawat anak-anaknya Eits, romantis dong oven bird Soalnya ngebuat sarang tuh berpasangan ya Buat masa depan berdua untuk memelihara anak-anak mereka Oh, so sweet! Akhir dari pembuatan sarangnya Mereka akan menyisakan lubang kecil buat jalan keluar masuk Mereka kalau lagi buat sarang bareng bakal saling nyemangatin gak ya? Terlebih burung satu ini Mimen gak habis pikir Burung cinenan jawa Membuat sarang-sarang mengagumkan hanya berpekal paruh saja Enggak seperti umumnya yang nempatin sarang di antara ranting-ranting dan dahan pepohonan Sarang cinenan dibuat dengan menjahit selembar daun hijau tebal dan lebar Daun tersebut dilengkungkan dengan jaring laba-laba yang halus di sekitarnya Terus daun pinggiran daun disatukan dengan membuat lubang kecil pada batas daun dengan paruh yang runci Nah lubang inilah jadi awal daun dijahit dengan serat kayak kapas, kapuk, atau jaring laba-laba Ini tuh juga jadi trik burung keren ini Memangsa pastinya gak akan nyangka kalau ada telur-telur di antara de daunan Soalnya jarang banget Selanjutnya ada burung gagak nih Apanya sih yang unik? Padahal kan sarangnya biasa aja sama pada umumnya Membangun sarang dari cabang atau alang-alang kering terus diikat dengan tanah liat dan rumput Biasa aja kan? Nah yang unik tuh sebenarnya adalah si burung hitam ini Suka nyubitin atau nyabut bulu-bulu hewan yang lebat Buat jadi alas telur-telur dan anak-anaknya disarang Waduh nakal ya si burung gagak Sekali dua kali sih gak apa-apa Atau cuma sekor aja gak masalah Kalau rame-rame Kasian dong-dombanya Jadi bolong-bolong kan? Bukan unik dan aneh Burung yang satu ini memilih untuk membuat sarang yang hebat dan romantis Kalau udah masuk musim kawin nih Para pejantan akan tampil layaknya arsitek bersayap yang mati-matian membangun sarang seindah dan sekeran mungkin Gak dipohon dong tapi mereka senang membangun sarang di atas tanah Pertama-tama mereka akan membuat sarang yang membentuk sebuah rumah idaman dengan model unik dari ratusan ranting kayu kering Gak sampe disitu guys Peralatan rumah bakal dihiasi dengan aneka benda seperti botol, kulit kayu, kulit buah yang kering, biji-bijian Mereka juga akan memilih warna-warna cerah seperti biru Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menaklukkan hati namdur betina Oh luluh Si betina bakal menilai dengan mengitari sarang Apakah layak buat dijadiin tempat tinggal Lucu juga ya Mirip doi kita yang lakuin apa aja Biar kita luluh Burung terakhir adalah burung hantu aluf Yang biasa ditemuin di Meksiko Tengah dan Kalifornia Burung mungil ini lebih suka mendiami gurun gersang banyak kaktus Iyap sarangnya juga di pohon kaktus Nah kan yang lain tuh butuh effort yang besar buat membangun sarangnya Tapi burung hantu aluf malah milih merebut sarang milik orang lain Jadi rongga kaktus tuh dibuat oleh burung pelatuk dan direbut sampai mengakibatkan pertarungan antara pelatuk dan aluf Tapi gak semua jenis pohon kaktus loh ya Kaktus yang dipilih adalah kaktus saguaro aja Burung hantu aluf mirip pelakor aja Sudah ngerebut orang lain Huh Sudah ngerebut orang lain Sudah ngerebut orang lain Sudah ngerebut orang lain